assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku buat tutorial ya guys yaitu tutorial bagaimana caranya mengedit yang foto yang keren ya guys yang aku menambahkan stiker Oke hasilnya yang seperti ini ya guys setelnya guys Oke aku editing ini aku menggunakan aplikasi bisari ya guys Oke seperti biasa ya guys kita langsung aja masuk di tutorialnya Oke pagi teman-teman saya yang baru bergabung di channel saya selamat bergabung ya guys jangan lupa tekan like dan comment dan subscribe ya guys Oke sebagai tutorial ini aku memakai foto ini ya guys yang aku buat tutorialnya guys Oke aku Scroll ke atas dulu ya guys dan aku akan memasukkan foto ini ya guys Oke guys ya sebagai tutorial ini aku memakai foto ini guys Oke oke langkah pertama dan aku akan masuk di menu efek ya guys Oke aku tekan menu efek ya guys Oke lalu aku masuk di menu efek HP ya guys dan aku pilih C ya guys dan aku pilih terangkan Oke lalu kita cendang ya guys seperti ini guys Oke seperti ini dan aku masuk di menu efek lagi ya guys Oke efek yang kedua ini aku pilih efek buram ya guys Oke oke lalu buramnya aku atur ya guys Oke budarnya aku naikkan ya guys budarnya aku naikkan menjadi 41 lagi dan buramnya menjadi 16 ya guys Oke seperti ini guys lalu kita cendang guys Oke seperti ini guys lalu aku Scroll ke atas ya guys aku Scroll ke atas sampai menemukan video guys Oke seperti ini lalu aku aku pilih gambar dan ini aku hapus backgroundnya guys Oke lalu aku pilih person dan aku hapus backgroundnya guys Oke perlu ding guys Oke seperti ini guys ya nampaknya sudah menghapus secara otomatis ya guys Oke lalu aku Scroll ke atas dan aku akan menambahkan background seperti ini guys ya Oke aku Scroll ke atas ya seperti ini dan aku pilih background ini ya guys Oke seperti ini guys Oke tutorial ini hingga susah banget ya guys gampang banget ya guys Oke lalu opasitasnya aku turunin menjadi kosong ya guys Oke seperti ini dan gambarnya aku turunin menjadi seperti ini guys ya Oke seperti ini guys ya Oke lalu kita cendang ya ya guys nampaknya seperti ini dan aku akan menambahkan stiker ya guys Oke aku akan menambahkan stiker seperti ini guys dan kalian bisa download di stiker woman ya guys kalian ketik woman ya guys tapi aku pilih yang terkini ya guys karena tadi aku sudah memakai stikernya guys Oke aku berbesar seperti ini ya ya guys stikernya guys Oke 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 nampaknya seperti ini dan nampaknya sudah sempurna ya guys Oke aku taruh di sebelah sini ya guys Oke lalu kita cendang ya guys Oke lalu aku akan menambahkan stiker stiker lagi lagi ya guys Oke aku pilih terkini ya guys dan aku akan memasukkan stiker yaitu stiker gambar bintang-bintang ya guys Oke aku pilih ini ya guys Oke seperti ini dan aku berbesar ya guys dan aku masuk di menu padukannya guys Oke lalu aku pilih layar ya guys Oke seperti ini guys Oke lalu aku di bagian teman-temannya tengahnya ini guys yang itu aku akan merapikan di bagian wajahnya ya guys Oke aku pilih penghabus ya guys dan aku akan menghapus bintang-bintang yang ditutupi wajahnya guys Oke aku habis seperti ini guys Oke biar nampak rapi ya guys Oke nampaknya sudah rapi ya guys dan lalu kita cendang ya guys Oke guys yang baru bergabung di channel saya selamat bergabung di channel saya guys Oke dan jangan lupa tekan like dan komen ya guys biar channel saya semakin berkembang Oke guys lalu opasitasnya aku turunnya guys ya Oke opasitasnya aku turunnya menjadi 68 ya guys Oke seperti ini guys Oke lalu kita cendang dan lalu aku masuk di stiker lagi ya guys aku akan menambahkan stiker lagi yaitu stiker yaitu seperti bintang ini guys Oke aku berbesarin dan aku taruh di sebelah kanan ya guys Oke aku besarin sebelah di sebelah kanan sini ya guys Oke nampaknya seperti ini ya guys dan lalu kita cendang ya guys Oke seperti ini dan aku masuk di menu efek ya guys Oke aku pilih efek buram ya guys dan buramnya aku atur lagi ya guys Oke puternya aku naikkan ya guys Oke puternya aku naikkan menjadi 42 dan kurangnya ini aku naikkan menjadi 28 ya guys Oke nampaknya seperti ini guys Oke lalu kita cendang guys ya Oke seperti ini guys Oke lalu aku masuk di menu adjustment ya guys Oke aku menu sesuaikan dan aku akan mengatur kontrasnya aja guys Oke aku naikkan ya guys aku naikkan menjadi 54 ya guys kontrasnya guys Oke next nampaknya kontrasnya sudah sempurna dan aku masuk di stiker lagi ya guys aku akan menambahkan stiker tulisan seperti ini guys ya Oke ini guys ya Oke aku taruh di sebelah bawah ya guys stikernya guys dan aku masuk di padukan Oke aku padukan menjadi layar ya guys normal aku jadikan menjadi layar ya guys Oke lalu aku aku masuk disesuaikan ya guys Oke aku masuk di saturasinya aja guys Oke saturasinya aku turunnya menjadi 80 guys Oke nampaknya seperti ini guys ya Oke guys begitu saja ya guys tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang suka video tutorial saya jangan lupa like komentar subscribe ya guys biar channel saya semakin berkembang hai hai hai